Seri Redmi Note adalah seri yang paling menarik untuk dibahas. Tidak hanya harus spek tinggi yang terjangkau, tapi juga harus memikul beban untuk merajai jawara mid-range di kelasnya. Dan apakah Redmi Note 9 mampu membuktikannya? Di video kali ini, saya akan mengulas kelebihan dan kekurangan dari Redmi Note 9 dalam masa pemakaian kurang lebih 1 minggu. Selamat datang di Dio Gadget, channel yang membahas tentang pergadgetan dan teknologi. Dan di video kali ini, akhirnya kita sudah selesai untuk mereview Redmi Note 9. Dan di video kali ini, jelas saya hanya akan memberikan pengalaman saya selama kurang lebih 1 minggu setelah video unboxing yang sudah kita buat. Saya taruh link-nya di bagian kiri atas ini, kalian bisa cek. Dan disclaimer, sebelum kita memulai reviewnya, ini adalah versi Malaysia, yaitu versi base-nya itu RAM-nya 3GB. Berbeda dengan versi yang ada di Indonesia, untungnya di Indonesia itu versinya 4GB. Jadi untuk performance nanti ada perbedaan sedikit, tetapi secara spesifikasi prosesor ini sama. Jadi RAM jaraknya 1GB itu tidak terlalu signifikan ya. Langsung saja, tanpa berlema-lema, kita mulai reviewnya. Dan saya akan memulai dari hal yang positifnya dulu, yaitu desainnya. Ya, desain dari Redmi Note 9 ini, kalian bisa melihat bahwa layar dari Redmi Note 9 ini, ini adalah upgrade dibandingkan dengan Redmi Note 8. Jadi untuk desain dari layarnya, sekarang sudah menggunakan punch hole display di punch hole display. Aduh, bahasa Inggris saya. Ini lebih memberikan kesan menurut saya, HP-HP flagship untuk harga 5 juta ke atas. Tetapi Xiaomi berhasil untuk menyematkan desain punch hole ini di harga kurang lebih 2 jutaan. Ini menurut saya adalah satu step yang sangat impresif dari pihak Xiaomi untuk membawa desain ala-ala flagship di Redmi Note 8. Tidak hanya itu saja, ternyata di layar depannya juga sudah terproteksi Corning Gorilla Glass 5. Jadi lebih tahan untuk gesekan. Dan di dalam boxnya, Xiaomi sudah menyematkan ini, proteksi tambahan. Tetapi saran saya, untuk mendapatkan proteksi yang lebih maksimal, kalian keletek dulu, lalu diganti dengan template glass yang asli. Dan resolusi layarnya Full HD display, Full HD plus display, lebih tepatnya. Dengan resolusi 1080, dengan warna yang dihasilkan ini cukup vibrant. Saya suka dengan color yang dihasilkan dari Redmi Note 9 ini. Dan kemudian kita bahas di bagian belakangnya. Jadi bagian belakangnya ini juga ada improvement. Menurut saya ada 2 improvement yang saya catat di sini, di Redmi Note 9 ini. Jika kita bandingkan dengan Redmi Note 8. Oke, yang pertama adalah untuk bagian belakangnya. Ini walaupun plastik, mungkin bagi sebagian orang, aduh kurang premium, aduh kurang mantep di pegangan. Tunggu dulu. Ternyata menurut saya, justru langkah Xiaomi untuk menanamkan frame plastik ini, menurut saya ini cukup tepat ya. Karena memang kita kehilangan rasa premium pada saat kita memegang HP ini. Tetapi mereka tetap masih menjaga kesulitan HP ini. Jadi HP ini masih mantep sekali di tangan, tidak terasa kopong di bagian belakangnya. Biasanya jika HP-HP terbuat dari plastik belakangnya, mereka ada rasa kopong. Tapi di sini mantep banget, solid. Poin yang pertama adalah durability. Jadi durability dari Redmi Note 9 ini, saya asumsikan ini lebih durable daripada Redmi Note 8. Dan yang kedua, desain belakangnya yang berubah adalah, kalian bisa melihat, ini adalah kameranya. Jadi desain seperti ini membuat HP ini simetris sekali. Jadi jika kalian meletakkan HP ini di permukaan, maka tidak terlalu goyang. Sebagian kiri dan kanannya itu seimbang. Jadi menurut saya simetris sekali desain seperti ini. Dan ada aksen tambahan lingkar silver ini. Ini membuat beda saja dengan Huawei Mate 20 dibanding dengan Redmi Note 9. Ini menurut saya untuk desainnya, ini big improvement. Saya kasih nilai 4,5 dari 5 untuk kelas mid-range. Ya yang selanjutnya, poin kedua. Kelebihan menurut saya dari Redmi Note 9 ini. Tadi saya sudah bilang bahwa HP ini terasa solid. Itu karena baterainya 5020 mAh. Ini menjadi kelebihan kedua yang saya perlu highlight ke teman-teman. Dan 5020 mAh ini bisa mendapatkan SOT yang cukup impresif ya. Sekitar 8-9 jam SOT-nya. Bahkan jika untuk bermain game saja, saya memainkan PUBG untuk kasih gambaran ke teman-teman. Bahwa jadi untuk bermain PUBG itu selama 30 menit pas. Itu pengurangan baterainya hanya 6%. 30 menit loh bayangkan. Kalau 30 menit 6%, 1 jam itu hanya 12%. Jadi untuk performa baterainya saya kasih nilai 4,5 per 5. Ya selanjutnya, kelebihan ketiga dari Redmi Note 9 ini adalah kameranya. Jadi kameranya ini dibekali dengan 48MP. Tetapi bukan semua 48MP. Nah ini modul kameranya 4 setup kamera seperti Redmi Note 8. Hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman adalah ketajaman foto yang dihasilkan oleh Redmi Note 9 ini. Cukup meningkat dibandingkan dengan Redmi Note 8. Dan portretnya, saya juga mengambil foto portret di Redmi Note 9 ini. Juga cutting edge-nya lebih rapi dibandingkan dengan Redmi Note 8. Jadi untuk kelas mid-range saya kasih nilai 4 per 5. Yang selanjutnya, keempat, yaitu adalah konektivitasnya. Selain ini sudah mendukung dual SIM dan microSD. Dan juga Bluetooth-nya ini sudah update yaitu versi terbaru yaitu Bluetooth 5.0. Untuk memberikan data transfer yang lebih cepat dibandingkan dengan Bluetooth versi sebelumnya di Redmi Note 8. Hal terakhir atau kelima yang saya rasakan di Redmi Note 9 ini kelebihannya adalah haptic feedback-nya. Jadi sensasi yang diberikan ini, kalau kalian pernah makan so good... So good... So good... Yeah, kita masuk ke hal yang negatif. Dan ini mungkin ada beberapa statement saya yang memberikan kontroversial nanti. Tetapi ini adalah pengalaman saya secara jujur ya. Sebagai reviewer untuk memberikan fakta yang saya temukan di lapangan. Kelemahan pertama yaitu adalah spesifikasi. Yap, jadi spesifikasi dari Redmi Note 9 ini, mereka yang tadinya sudah menggunakan Snapdragon, mereka kok sekarang justru menggunakan Mediatek. Ya, karena setelah saya menggunakan HP ini untuk multitasking, saya merasakan ada processing untuk membuka aplikasinya itu ada lag sedikit ya. Bahkan untuk membuka web dalam jangka waktu yang cukup lama, kalian akan merasakan lag ketika zoom in dan zoom out web-nya tersebut. Dan untuk pengalaman bermain game, saya menginstall 3 game sesuai request-an teman-teman di video unboxing sebelumnya. Yaitu PUBG, Call of Duty, dan PES 2020. Di game PUBG ini saya mendapatkan grafik HD, frame rate-nya ultra, dan pengalamannya ini masih playable banget. Namun kalian jika kepengen mendapatkan pengalaman yang smooth dan grafik yang cukup bagus, itu ya smooth ultra. Dan game yang kedua ini adalah Call of Duty, ini saya hanya bisa mendapatkan grafik low bro. Ini gimana nih? Dan frame rate-nya masih medium, ini sangat downgrade dibandingkan dengan seri Redmi Note sebelumnya. Dan pengalaman saya memainkan COD, ini juga pengaruhnya adalah experience-nya tidak se-playable PUBG. Dan masih ada lag-lag sedikit ketika kalian menembak dalam jarak yang cukup dekat. Dan untuk game terakhir, yaitu adalah PES 2020, masih playable. Tetapi yang saya rasakan, responsivitas layarnya ini masih ada delay sepersekian detik. Dan yang kedua adalah kameranya. Tadi katanya kameranya bagus bang. Tunggu dulu, kameranya ini bukan untuk foto ya, tetapi kamera untuk video. Kamera untuk video di Redmi Note 9 ini sangat downgrade 2 tingkat. Saya bisa bilang 2 tingkat karena apa? Pertama, resolusinya itu terbatas di 1080p 30fps. Ingat, semakin prosesornya bagus, menunjang kita untuk mengambil video dengan resolusi yang tinggi. Kalian bisa bayangkan bahwa ini Mediatek G85 ini justru tidak bisa kita geber ke resolusi 4K. Ini saya bertanya-tanya, apakah ini benar-benar downgrade? Di gaming performance juga tidak terlalu bagus, tidak lebih bagus dari Redmi Note 8. Bahkan di videonya, mereka hanya terbatas di 1080p 30fps. Depan belakang itu 1080p 30fps. Tidak bisa 4K itu satu. Yang kedua, di Redmi Note 9 ini tidak ada AIS atau Electronic Image Stabilization. Tapi di Redmi Note 8 ada, ini downgrade atau upgrade? Dan kurang fokus ya, autofokusnya. Jadi, untuk videonya, saya kurang begitu menikmati di Redmi Note 9. Karena ini di atas kertas sebenarnya harus ada peningkatan. Jadi, masuk ke kesimpulannya. Apakah kalian perlu upgrade dari Redmi Note 8 ke Redmi Note 9? Jawaban saya, tunggu dulu, sabar dulu. Kalau kalian ingin upgrade dari Redmi Note 8, itu kalau kalian ingin merasakan upgrade-nya, itu kalian bisa memilih Redmi Note 9 yang versi Pro, jangan yang versi Note 9 ini. Karena itu tadi, performance dari gaming-nya itu tidak meningkat sama sekali. Dan untuk videonya, untuk video kualitasnya itu sangat nggak banget sih. Karena mereka menghilangkan resolusi 4K yang sebenarnya sudah dicapai oleh Redmi Note 8. Jadi, untuk videonya dan performance, jika kalian ingin upgrade dari Redmi Note 8, saya tidak menyarankan kalian untuk upgrade terlebih dahulu. Tetapi, kalau kalian ingin upgrade karena versinya lebih bagus dan baterainya lebih awet, ya silahkan upgrade tidak apa-apa. Tetapi, untuk saya pribadi, secara overall ya, jangan beru-beru untuk upgrade ke Redmi Note 9 jika kalian sudah punya Redmi Note 8. Bahkan, jika kalian masih menggunakan Redmi Note 7 ini, jangan dulu upgrade ke Redmi Note 9. Oke, itu saja guys, review dari Dwi Gadget untuk Redmi Note 9. Jika kalian menemukan ada kekurangan di review ini, kalian bisa komen di bawah, kalian bisa membenarkan saya. Kalian bisa ngasih feedback karena saya suka sekali dengan feedback yang kalian bisa berikan. Mungkin kalian di luar sana lebih master daripada saya. Karena di sini kita kan sharing pengalaman. Jadi, inilah pengalaman saya selama penggunaan Redmi Note 9 ini, ya kurang lebih satu minggu. Itu saja guys, terima kasih bagi kalian yang sudah nonton sampai akhir. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe dari awal. Ini channel ambil seribu subscriber, saya apresiasi sekali. Bagi kalian yang sudah subscribe di channel ini, it means a lot to me. Thank you guys for watching this video. I hope you guys enjoy this video. See you in the next video. Peace out.